Selamat datang kembali di mykris channel disini mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhua yang berjudul max talent player jadi tak perlu berlama-lama lagi kita masuk ke alur ceritanya di awal cerita johuan dengan pedenya terus menerus menyerang hyukjin dengan brutalnya namun hyukjin hanya dengan santai menahan serangan itu sebari menyerang johuan berkata ada apa sunbae kemana perginya semua kepercayaan dirimu apa kau cuma bisa memblokir dan menghindar dan tanpa diduga setelah johuan berpacotria hyukjin memberikan serangan balik namun johuan dengan mudahnya ia menahan serangan itu aduh sangat lemah apa cuma segini kemampuanmu sementara itu yohyun dan sunhua sangat mengkhawatirkan hyukjin dan disaat akan menolong hyukjin anak buah johuan langsung mencegat mereka berdua lalu ia berkata memangnya kau punya waktu untuk memperhatikan hal-hal lain dan tak lama kemudian orang itu langsung menebaskan pedangnya kepada yohyun namun yohyun dapat menghindari serangan itu ah sial kau berhasil mengelak kau pikir kau pantas mendapatkan reputasimu ucap pria yang menyerang yohyun sementara itu pria disampingnya berkata kami sudah sering bertarung dengan orang lain yang terbiasa berkelahi dan kapanpun kita mengroyok orang seperti kau mereka malah tak pernah bertahan lima menit orang yang menggunakan panah menimpali ini sudah sebulan kami tak melakukan hal seperti ini jadi aku penasaran apa kami bisa memperpanjang kesenangan ini hei kau yohyun kami akan melepaskanmu kalau kau menyerahkan gadis itu sekarang juga mungkin kau hebat dengan pukulanmu tapi apa kau pikir kau bisa menghadapi kami semua lalu sin pun kembali ke pertempuran hyukjin dan johuan masih dengan pedenya johuan berkata kembali aku membosankan akan membosankan kalau kau cuma bertahan adakah hal lain yang bisa kau lakukan sunbae tapi sepertinya kau mempunyai kemampuan yang sama denganku dalam hal berburu monster tapi bukankah kau sangat bodoh dalam hal bertarung dengan player lain sementara itu hyukjin cuma hanya terdiam memperhatikan bacotan johuan namun tiba-tiba layar sistem muncul whispering devil menikmati hinaan yang anda terima lalu johuan berkata kembali malangnya dirimu karena aku punya kekuatan yang sangat berguna untuk melawan player lain namun tiba-tiba johuan terkejut ketika ia dihiraukan oleh hyukjin yang menghiraukan ucapannya dengan mengambil botol minumnya lalu hyukjin berkata dari apa yang ku perhatikan sepertinya kau belum bisa menggunakan sadau ambus jadi kau belum terlalu hebat setelah mendengar ejekan hyukjin dengan menggenggam keras pedangnya johuan menanggapi baiklah tetaplah bersikap sombong agar aku tidak merasa bersalah karena membunuhmu namun dengan santainya seolah ingin berbagi minum hyukjin menanggapi ini terakhir kalinya aku akan bertanya lagi apa kau akan tetap mencoba membunuh kami kalau aku tidak menyerahkan sunhua sebari bersiap menyerang hyukjin johua menanggapi dulu akan ku lepaskan kau kalau kau menyerahkannya tapi sekarang tidak dan aku akan membunuh kau sekarang dan aku akan membawanya setelah itu johuan pun langsung menyerang hyukjin dengan napsu membunuh yang kuat namun tak sampai serangan johuan mengenai hyukjin dengan cepatnya hyukjin langsung menyerang johuan dengan menggunakan botol minum itu dan serangan itu telak mengenai johuan dan mengakibatkan cairan merah menyumbur dari mulut johuan lalu hyukjin berkata sebari bersiap menghunuskan pedang kepada johuan ingat apa yang akan ku katakan segala sesuatu yang akan terjadi adalah hasil dari tindakanmu namun sin pun berpindah ke satu jam sebelumnya terlihat orang yang menggunakan panah berkata apa kita benar-benar tidak boleh masuk dan administrator perantara memblokir jalan masuk ke Dung Neon jadi bukanlah kita berencana untuk membersihkan mereka johuan menanggapi kau sudah tahu kita tidak bisa hidup berpuas diri jadi akan gupatakan leher bajingan itu dan membawa anak itu pria berpanah menimpali ngomong-ngomong kau bilang kita harus menyergap mereka setelah mereka menyelesaikan Dung Neon bukan yaps kalau mereka terlalu lama kita bisa masuk dan membunuh mereka lagi pula sejak kita belum mulai menyelesaikan tugas kita pastinya mereka sudah kelelahan dan juga sehebat apapun dirinya bajingan lemah itu takkan bisa berbuat apa-apa ucap johuan orang bertopi menimpali ah iya sumba itu dia tampak cukup berbakat bukankah itu beresiko johuan berkata apa kau tidak melihatnya saat dia berburu banteng dia cuma sedikit lumayan dan juga statnya tidak jauh lebih baik dari kita dan kita sebaliknya harus memperhatikan yohyun dan kalian bisa menangani yohyun dan biarkan aku mematahkan leher bajingan itu lalu sin pun kembali ke masa sekarang ketika hyukjin dan johuan bertarung ini kepercayaan dirinya pupus ketika ia terpojok oleh serangan hyukjin dengan berkeringat dingin johuan menahan serangan hyukjin yang sedikit lagi pedang hyukjin mengenai muka johuan namun tanpa menyenyakkan kesempatan hyukjin langsung menembaskan kembali pedangnya dan hal itu membuat johuan terpental cukup jauh lalu johuan bergumam setelah menerima serangan hyukjin ah sial gaya pertarungannya berubah apakah statnya tiba-tiba meningkat sementara itu setelah johuan terpojok pria berpanah berteriak pemanggil johuan dengan rasa khawatir lalu pria berambut hijau bersiap menyerang yohyun yang sedang memperhatikan pertarungan hyukjin lalu pria itu berkata hei brengsek apakah kau terus mau mengabaikanku di saat serangannya akan mengenai yohyun yang sedang ngelamun tiba-tiba sunhua datang menahan serangan itu dengan mengaktifkan platinum seal setelah menahan serangan dari pria itu sunhua langsung berteriak kepada yohyun untuk menghajar pria itu lalu tanpa basa-basi lagi yohyun langsung menghajar pria itu dengan menggunakan skill power fish dan dampak dari pukulan yohyun pria itu langsung terpental jauh sampai-sampai menabrak dinding dan dinding itu pun hancur sementara itu setelah kawannya terluka dengan marahnya pria bertopi segera bergerak untuk menyerang yohyun sobari berkata kepada pria yang menggunakan panah wui cepat bantu johuan dan lalu bantu kami setelah mendapatkan instruksi dari kawannya pria berpanah itu yang tadinya sudah membidik yukjin dengan cepatnya pria itu langsung melepaskan busur panahnya yang menuju ke arah yukjin sementara itu kini yukjin dapat memojokkan johuan lalu dengan tatapan santainya ia bergumam aku bisa merasakan setiap lintasan serangannya dengan mudah namun tanpa diduga-duga di saat yukjin dan johuan sedang bertarung tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan monster lebah yang cukup banyak lalu pria berambut hijau berteriak semuanya hati-hati lebah ini monster setelah mengetahui bahwa lebah ini adalah lebah monster pria berpanah itu dengan pasrahnya ia berkata apa? dan setelah itu pria itu langsung diserang oleh para lebah dan keadaannya pun cukup memperhatikan dan kemungkinan pria itu langsung koid dan tak jauh dari pria berpanah terlihat johuan pun kini ia disibukan oleh sejumlah lebah menyerang dirinya ah sial apa-apaan ini sementara itu yukjin dengan botol minum di tangannya ia bergumam sebari melihat johuan yang sedang diserang oleh para lebah lebah ini sensitif terhadap aroma manis dan air madu yang kubawa sudah lebih dari cukup untuk memancing respon mereka dan juga serangan lebah madu adalah peristiwa yang dipicu di dua jalur bercabang namun berbeda dengan namanya yang lucu lebah ini tidak mudah dihadapi karena level individu mereka tidak terlalu tinggi namun biasanya mereka berkrumu dan berjumlah ribuan dan jika kau tidak punya megapi dalam kelompokmu lebih baik menghindari mereka kalau tidak hanya ada satu strategi lain yang bisa digunakan yaitu lalu dengan berteriak kepada sun hua dan yohyun yukjin berkata semuanya tiarap ya strategi lainnya yaitu tiarap lalu tanpa tunggu lama sun hua dan yohyun pun langsung tiarap dan benar setelah mereka tiarap para lebah tidak menyerang mereka dan hanya melewati mereka saja lalu yukjin bergumam kembali kau boleh mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa mereka tidak menyadari apapun di bawah ketinggian tertentu sebagai target dan penderitaan dari racun seekor lebah saja tak terbayangkan bagaimana menderitanya ternyata ucapan yukjin tentang serangan lebah itu sangat menyakitkan itu benar seorang yang tangguh seperti johuan ketika menerima serangan itu ia tidak dapat melakukan apapun dan setelah menerima serangan itu dengan kesakitan ia pun langsung tumbang setelah beberapa lama serangan lebah itu melanda kini serangan itu pun sudah tidak ada lagi dan setelah mengetahui para lebah sudah kabur yukjin berdiri dari tiarapnya lalu ia langsung memperhatikan kondisi johuan yang sudah koid dengan tubuh kering dan kulitnya memerah akibat racun lebah lalu yukjin bergumam mereka yang bertekad untuk membunuh orang lain maka mereka harus bertekad untuk menghadapi kematian mereka dan kau yang menyebabkan ini semua seo johuan setelah itu layar sistem muncul sistem telah mengenali situasi ini sebagai PK layar kill ini adalah PK pertama sejak berakhirnya tutorial secara paksa membangkitkan innate ability yang tidak aktif karena PK pertama mata dibayar mata gigi dibayar gigi sudah selayaknya membalas budi dengan budi terlebih lagi jika itu adalah balas dendam innate ability ini terpicu ketika anda terkena serangan awal dari seorang player jika anda tetap pasif setelah menerima serangan awal semua buff akan berlaku sebagai debuff 1. attack power plus 7% 2. attack speed plus 7% 3. critical chance plus 7% 4. pemakaian MP minus 7% jika anda tetap pasif setelah menerima serangan awal poin 1-3 akan menjadi minus 7% dan poin 4 akan menjadi plus 7% kesempatan kecil untuk mengalami serangan bila anda tetap pasif setelah menerima serangan awal setelah melihat skill barunya dalam layar sistem Hyukjin bergumam apa innate ability yang baru mana mungkin aku sudah punya AO perception sebagai innate ability dan kini aku mendapatkannya secepat ini saja sudah aneh tapi entah bagaimana aku mendapatkan yang satu ini lagi tapi aku juga pernah mendengar tentang kemampuan ini sebelumnya dan kemampuan ini punya satu kelemahan yaitu membutuhkan serangan balik tapi itu memberi keuntungan pada player yang menyerang lebih dulu dan itu adalah kemampuan yang relatif umum di lini masaku yang dulu tapi itu brilian di PAP namun sebenarnya itu sangat terkenal sehingga akan lebih aneh bagi seorang calon pegawai negeri untuk tidak mengetahuinya dan kemampuan seperti itu apakah tidak aktif jadi kalau begitu di saat Hyukjin sedang bergumam tentang skill barunya tiba-tiba Yohyun menyapa Hyung itu bukan salahmu jadi jangan salahkan dirimu sendiri dan aku juga akan melakukan hal yang sama jadi mereka lebih baik mati lalu Sun Hua menimpali ah itu benar opah memang itu sangat menakutkan tapi mereka jahat jadi opah tidak melakukan kesalahan dengan kebingungan Hyukjin bergumam ah apa yang mereka maksud tapi kurasa mereka pikir aku menyalahkan diriku sendiri karena titel PK dan mereka mencoba menghiburku lalu Hyukjin berkata ah itu tidak apa-apa sejujurnya aku tidak merasa enak tentang hal itu tapi seandainya kita melepaskan orang yang ingin membunuh kita maka kita akhirnya akan terbunuh maka itu sebabnya aku tidak menyesali keputusanku jadi lebih baik aku menjadi pembunuh daripada membiarkan kita semua mati setelah itu layar sistem muncul ready of the scale memahami perasaan anda yang sebenarnya ready of the scale dengan serius memikirkan untuk memberi hadiah besar sementara itu setelah mendengarkan perkataan Hyukjin layar sistem muncul di hadapan Sun Hua dan Yo Hyun state percaya mengandalkan menghormati setelah melihat state dari kedua orang adiknya Hyukjin bergumam emosi yang cukup mendalam meski tanpa mereka mengkhawatirkan diriku aku tidak terlalu terganggu tapi kalau dipikir-pikir akulah orang yang paling tidak terganggu mungkinkah aku sudah banyak berubah setelah itu Hyukjin pun kini sudah berada di hadapan kristal Dungion penyelesaian Dungion telah ada di depan kita jadi kita hanya perlu menghancurkan dua kristal jalur bercabang lagi lalu tak lama kemudian kristal stasiun bereaksi setelah mengetahui ada penyusup dan seketika kabut beracun berwarna ungu mulai memenuhi ruangan Dungion EO Perception mendeteksi bahaya setelah mengetahui ini berbahaya Hyukjin lalu berkata hey kalian berdua mundurlah dan aku harus menghadapinya dan kalian jangan mengkhawatirkan aku karena ini tidak apa-apa setelah itu Hyukjin langsung menggunakan sarung tangan mandrak dan lalu mengeluarkan penyengat lebah madu dalam impentorinya oke aku sudah menyiapkan penangkal gas beracun pada kristal karena itulah aku memilih sarung tangan mandrak sebagai hadiahku karena ketahanan racunnya walaupun itu lemah namun poison resistensi plus tiga saja belum cukup untuk menghilangkannya sepenuhnya tapi aku harus menghancurkan kristal ini sebelum racunnya tersebar luas tapi asapnya semakin tebal bahkan aku tidak bisa melihat di depanku dan juga kristal itu sudah tidak terlihat lagi setelah lama berjalan menuju ke kristal stasiun Seoul sebari memegang dadanya Hyukjin bergumam ah aku sudah mencapai batas untuk menahan napasku namun setelah mengaktifkan kembali AO Perception untuk melihat keberadaan kristal itu dengan teliti Hyukjin pun menemukan letak di mana kristalnya lalu setelah itu dengan menggenggam penyengat lebah madu di sarung tangan mandrak ia pun langsung menghentakkan tangannya ke kristal stasiun Seoul dan tak lama kemudian layar sistem muncul racun dari kristal stasiun Seoul sedang dinetralisir lalu setelah itu scene pun berakhir apakah Hyukjin bisa menetralisir racunnya atau tidak kita tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel terima kasih atas dukungannya bye bye